Ada nggak ingin-ngin gini? Bang mau nawarin kerjaan, ada kontak manajering nggak? Ada... Saatnya? Enggak, gua bilang sementara masih gua aja ya, gua bilang. Tunggu lu pake nomor lain. Namanya siapa? Tapi lu yang Megan. Anjing! Asyik, anjing! Handphone-nya! Si Wan Choy, video yang kemarin minta di-cut. Kejari kan di-bewok ya? Di-bewok juga banyak yang dikerjain, Choy. Dia juga full banget. Dia bilang di-questnya langsung ke dia. Yang ini di-cut, yang ini di-cut gitu. Lu ngelangkahin, lu ngelangkahin. Kan gua nge-chat di-group kan kayak anjing lu. Berdua-berduanya. Masa? Gua kalau mau edit-bewok, gua izin jujur ya, Pak. Gua minta ya. Enggak nih. Enggak langsung. Nggak bisa. Dia juga gimana ya? Ya sebenernya gini, Dul. Apa yang udah gua tanam maksudnya jadi busuk ngetarnya ya, kok untuk keluar juga. Kok tanamnya berbunga indah? Ya iya, harusnya begitu dong. Apa yang kita udah tanam kan harusnya yang kita petik juga yang segar-segar. Tapi itu indah kok. Masa itu? Masa itu kan indah. Buat bukan? Dulu. Masa kan enggak. Jadi katanya kalau misalnya banyak yang di-merasa nggak aman langsung shortcut ke-bewok. Yang gua ngomonginnya di-cut. Gitu. Itu kan ngerusak alur. Baru kali ini. Baru kali ini. Baru juga sekarang. Kok sebelumnya enggak? Enggak. Kan ini software-nya soalnya nggak bisa di-cut lagi coy. Aneh. Masa beda. Mickey sama, gila. Ngaco aja. Kabelnya beda coy. Agak lah. Enggak Adobe Premiere tuh ada kuotanya. Berapa kali ngedit udah itu nggak bisa di-edit lagi. Iya. Enggak. Enggak mungkin. Kan gua belajar juga gitu kan. Iya. Stepnya apa awal? Hah? Masuk nih Adobe Premiere terus. Render dulu dong. Itu kalau dia final. Itu kalau dia final. Supaya bisa diklarin. Ngerender. Dari data. Ke komputer tuh render namanya. Iya. Itu pas udah terakhir. Terakhirnya. Kalau udah jadi di-edit. Ini gua render ya. Begitu final. Tapi ada sih yang masukin ke Adobe-nya. Ke render sendiri ada. Ada. Gak lama tuh. Lu mulai merahatiin. Cut to cut-nya. Enggak emang susah coy. Jadi kalau pas di-edit. Kok pas bagian one coy ngomong gini. Nah itu ngarang. Itu ngarang. Kamar Adobe-nya. Mas Adobe-nya kenal gue. Enggak gini. Kita ada akal. Jadi di description. Gini. Guys. Di menit tiga dua. Tutup kuping ya. Iya. Itu gila. Ketawannya kan gua ngomong apa. Lagi bukan gua ngomong kan. Wih. Kan. Kita warning. Ke orang-orang. Gini. Gini. Guys. Di menit tiga dua titik no lima. Di skip aja. Di skip aja. Awas ya. Kalian upload ke tiktok dan lain-lain. Iya. Itu mangkinan anjing. Itu mangkinan. Kalau saya lihat ada. Awas ya. Awas ya. Itu mangkinan lah. Jangan-jangan. Di pause. Di pause di ruang dulu lah. Awas ya. Langsung ke menit ini. Awas ya. Gitu aja coy. Enggak lah. Kan ada solusi ya kue. Iya bener. Karena nggak edukasi aja menurut gue. Kayak begitu-begitu. Nggak kan cerita masa lalu. Iya kan seru-seruan. Jadi banyak yang. Tapi cape dulu kita bahas narkoba terus dulu. Kan yang bahas bobo ya malu. Karena anda. User ya. Dulu. Iya dulu. Kan yang bahas bobo yang malu kita mah nggak. Iya makanya yang dibahas bobo ya. Tapi yang itu bukan narkoba kan. Yang lu hapus. Dering. Iya udah. Enggak. Dia emang aneh. Adop aneh sekarang tau. Adop yang 2023. Mungkin tuh. Udah kemarin update kan. Dia sama kayak. Kayak iPhone, software. Update sendiri. Iya nggak masa bisa kita mix sama. Dengan cerobong yang sama. Gue doangnya nggak bisa di cut. Suka gila lu emang. Nggak bobo juga nggak bisa di cut. Nih ibarat zaman dulu orang satu film nih foto. Di foto yang ke 31 nggak bisa di cut gitu. Jangan suka gila mana aja. Kalo lah gini deh. Kita take ulang tapi pas bagian lu dubbing jadi gila. Anjem-anjem. Gimana? Anjem-anjem. Taga lah. Ya terserah sih gue. Terserah. Tapi jangan ya. Terus emang responnya pas lu kata. Iya gitu deh. Menurut dia. Terus udah ngadu sama gue gitu. Enggak kayak gitu. Tau lah. Yang pentingnya gue udah ngomong. Jangan lah. Cincin nggak. Gara cincin dong. Cincin apaan sih? Di episode itu. Lo nggak upload nggak apa-apa. Ini ada yang nonton tau. Followernya tenang aja. Enggak lah kayak gitu-gitu. Emang itu sebenernya cuma masa lalu ya. Tapi kayak nggak nggak baik aja buat di denger. Disuarakan. Walaupun gue kondisinya perat saat itu nolak ya kan. Kalo gini aja coy. Pas bagian yang lo pengen di cut kan nggak bisa di cut nih. Lo email Google. Pokoknya di bagian ini dibanyakin iklan ya. Karena kalo YouTube Google bener. Kalo Instagram tuh WhatsApp. Grupnya holding holding. Iya. Lo email Google eh. Lo email deh. Mister. Passport ini banyakin iklan ya. Biar orang bete. Ya nunggunya lama. Iklannya nggak bisa di skip coy. Ya nggak bisa di skip. Jadi nggak bisa di tonton. Ada lima gitu. Iya. Pokoknya bagian yang lo pengen cut. Lo minta iklan banyak aja. Gila. Itu. Lo jangan sih. Kalo menurut gue sih jangan sih. Tapi tadi dia lagi ngebahas. Enggak. Capek juga punya rutinitas. Kayak lo paye katanya. Emang ini kenapa. Cerita dong. Temen-temen mungkin tau nih. Kan lo. Selebgram ya. Kemarin abis ngambisi acara Stay Ye Young. Acara Punk. Oh gue liat tuh di story dia tuh. Iya. Terus abis itu gue bilang coy. Bantuin lah coy. Apa namanya. Soalnya kan gue pikir. Ajis pemuda Sinarmas kan nge DJ doang. Ah. Bantuin lah coy. Gitu. Adalah duit. 20 ribu. Iya. Dateng. Terus abis itu gimana ya. Terus pada akhirnya. Akhirnya gue dateng. Dateng. Maksudnya nyanyi. Sesuai apa yang di. Harapin. Ya tapi pada akhirnya. Drop juga gue. Jatuh juga. Kenapa? Ternyata lumayan capek. Oh MAPS. Engga. Selain MAPS juga capek. Oh lu kecapek aneh. Maksudnya. Kata gini. Jadi lu berarti capek juga ya dulu. Gitu. Iya. Jadi lu capek juga ya. Gitu. Abis kerjakan. Besokannya harus loading lagi. Pelunya. Iya. Gitu. Tapi gapapa. Kerja keras tuh. Tidak akan menggienati hasil. Bener. Sebenernya begitu sih ya. Bener. Ngeluh. Ngeluh aja sih coy. Gak ngeluh. Cuma kan gue baru ngerasain. Kalau yang. Kerjaan yang. Tek 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 gitu loh. Terus ke tinggi. Dek. Bilang gini ke gue curhat. Kalau gue. Hair orang yang kaya gea gitu. Gimana ya buat ngurusin lu. Gue bilang kayak. Ya terserah lu. Kalau emang udah saat nih. Gak pernah ngeri. 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 9 juta lu. Terus dia ngomong sama G. G yang kayak lu. Ada gak. Temen-temen lu gitu. Iya lu mau pake tim gitu. Agak. Gila. Terus di bio kan. For business inquire. Iya bener langsung. Gitu loh omong gitu. Enggak gue sendiri. Curhat. Udah saatnya belum ya. Gue pake asisten gitu. Gitu. Gak pernah. Gak pernah. Ya silahkan. Gak pernah gue sih. Gak pernah kayak gitu-gitu gue. Tapi lu sehari. Belum saatnya. Kalaupun nanti udah saatnya. Ya saatnya. Enggak gaji berapa enak orang. Coba lu setahun. Iya setahun. Gaji misalnya 200 ribu sebulan. Iya sih. Gaji gue hanya lewat. Terus. Terus. Terus itu dong. Bahkan nombok. Bahkan nombok. Tapi lu elegan loh di mata agency. Iya. Manager nih. Ada gak yang gini. Bang mau nawarin kerjaan. Ada kontak manajernya gak? Itu saatnya. Enggak gue bilang. Sementara masih gue aja ya. Gue bilang. Ternyata lu pake nomor lain. Namanya siapa. Tapi lu yang megan. Anjing. 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 Sebelumnya along. Sebelumnya along. Emang masalah kerjaan-kerjaan yang kayak begitu. Along yang urusin. Cuma. Kayaknya along juga banyak kerjaannya. Ya udah akhirnya bisa gue handle sendiri sih kalau itu. Masih bisa. Oh belum job-job pindah kota lu. Terus dia gak. Dia kemarin sempat kalau lu. Gue kerja banyak banget nih gak suka gue. Dih. Mungkin. Gue nolak kerjaan. Gak ada. Segerikan selimut kayak. Gak boleh gitu Coy. Kita kan buat. Gila. Apa-apaan sih ini job banyak banget. Wah dosa banget sih itu orang. Nolak job begitu. Ada satu public figure yang sehari cuma mau ngambil satu job. Bang Komeng. Bang Komeng. Komeng tuh cuma satu doang deh. Iya. Pengennya. Tapi sekali ini gede memang. Iya. Kalau anda. Iya. Makanya ngambil dua tiga job gak apa-apa. Iya. Kan Shiro mau ice cube. Cocok. Tapi lu udah mulai banjir ya orderannya. Gak. Gak. Kalau dibilang banjir-banjir. Enggak lah. Enggak banjir banget. Terus sempat. Di mic gitu. Ada aja nih kerjaan. Dateng mulu gitu. Ih. Nolak gue. Sombong anjir. Sombong jatohnya. Jatohnya sombong. Gak mungkin. Kufur nikmat. Tapi dia ada potensi jadi MC seharusnya. Lebih bisa dampingin lu apa-apa. Kemarin gimana Coy. Nge-MC ceritain dong. Nah gimana dong. Stay On ini kan nge-MC pertama kali lu nih. Oh iya. Berdua tapi. Oh lu mampu nih. Berdua mampu. Awal masuk gimana lu. Iya 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 iya. Ini biarpada lihat juga kan. Ini pada ngimak loh. I.O. Promoter. Coba upload play dia yang buka ya. Iya iya iya. Tapi karena gue kemarin itu jadi MC di ini-ini di jam yang kedua. Maksudnya ada. Sipsipan. Sipsipan. MC pertamanya itu adalah namanya saat. Itu dia yang main di siang. Kalau gue tuh mainnya abis maghrib. Oh berarti lebih oke dong. Gak musuh yang guest star. Ya kayak Goffard lo. Kalo ya sabis maghrib. Udah puncak-puncaknya. Gitu. Jadi ya. Gak gimana masuk gimana. Gimana 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 gimana. Gimana gimana gimana. Gimana ngomong acaranya doang. Ya coba gimana ulang kan. Stay Young Festival 2023. Anjie. Mau ke tangan deh. Tuh tangan. Lu masuk ke panggung nih. Masuk ke panggung apa ya. Lu ngomongin apa ya. Beruntungnya. Beruntungnya gue disitu. Ada beberapa yang gue kenal. Yang nonton. Jadi gue. Santai. Kayak semacam. Ngobrol biasa juga. Amat orang-orang disana. Gitu. Pake cue card gak? Ada. Promter. Ada promter gak promter? Engga. Cue card aja. Cue card doang. Cuma ada beberapa. Ngeliat foto gue. Lu udah pantas tuh bang. Nge MC kali sih. Megang cue card dua. Eh. Tapi bener loh. Buat jualan harusnya lu minta foto. Biar di posting di feed ya. Iya. Jadi. Oh di portfolio. Bener. Oh gue. Gue bisa nge MC. Jangan cuma di. Iya bener bener bener. Iya bener bener bener. Gue belum minta lagi tuh fotonya. Bang. Riders lo apa? Hmm. Marnie bilang gini. Far kan udah gue nge MC sekali nih. Next. 60 juta. Malah gak ya? Sombong sih. Sombong jatuhnya. Udah dongah. Iya. Kan bertahap coy. Udah dongah. Ada tahapannya coy. Gak pernah gue minta-minta segitu. 60 juta? Wajar gak ya? Gak bilang. Kata si wancoy gitu. Udah gitu. Kita jalan diajak kan kalau dipikir-pikir. Iya. Sering gue. Sering gue. Iya. Lu mau. Oh. V berapa ya? Yang lu bilang. 7 juta kan buat lu. Agak. Kemarin berapa yang MCV nya? Gue tau. Iya ada lah. Lelit kan. Iya masa ngapa yang dibuka sih? Lumayan. Lumayan. Duh. Lebih. Tuh. Lebih. Duh. 4 juta. Kaka udah. Tiga setengah. Tiga setengah juta. Tiga setengah juta. Tiga setengah juta. Kemarin MC. Tiga juta. Tiga juta. Lu sebelum MC persiapannya apa? Oh persen di handphone lu. Youtube cokisitohang mulu ya. Sesuai. Sesuai. Produk knowledge harus apa sih sebenernya. Jadi kayak apa aja yang main. Band itu dari mana. Maksudnya aliran musiknya apa. Kayak gitu-gitu sih sebenernya. Ada sponsor gak kemarin? Bacain gak? Bacain dong. Apa aja gini-gini. Acara ini didukung oleh gitu. Didukung oleh siapa kemarin? Lupa gue. Banyak-banyak. Ada cicet sama audiens gak cicet? Iya cicet. Apa ya gimana? Standar kok. Gimana ya? Band standar ya. Band apaan yang lu mau tunggu nih? Kayak gitu-gitu lah. Datang dari daerah mana nih. Siapa disini yang rumahnya paling jauh? Pada jawab tuh ya. Sini bang. Sampai disini kayak tai gitu kan. Beruntungnya acara itu bukan gue kuasain ya. Maksudnya ya. Gue udah kenal siapa yang mainnya deh. Berapa yang lama tuh antara jadi dari satu band ke band lain? Antara satu band ke band lain? Ke band lain kan lu ngisi tuh. MC berapa yang lama? 10-15 lah. Lama dong. 10-15. Karena kan dia kan harus masih tetep. Walaupun udah check sound segala macem. Tetep harus persiapan. Apalagi kan banyak band-band yang lumayan kayak. Person of Blues tuh lumayan banyak tuh alatnya. Kayak ada DJ. Kayak ada bass betot. Jadi lama dia? Lama. Berapa lama tuh? Sengaja mada? Enggak sih gak lama lah. 10-15 menit. Itu udah termasuk apa tuh namanya tuh? Check sound. LED looping? Iya looping. Udah termasuk itu sponsor. Baju juga harus beda tuh coy. Itu kan beda nih dibanding lo nongkrok. Iya. Jadi ibaratnya jadi elemen penting di acara itu. Dan ada harus ada ciri khasnya lu ngapain coy. Bercandanya apa? Berak. Berak aja coy. Ape berak. Handstand. Jadi lu masuk yang pake kayak Agnes. Lalu. Duk-duk-duk. Bangjir jawab lu handstand. Bener. Jadi selama nge-MC lu handstand. Enggak gue masih biasain. Belum ada ciri khas gue. Karena kan baru saya juga kan gue nge-MC kayak begitu. Enggak. Bahasanya yang khasnya Wanda apaan gitu. Harus ada di tebelin. Kalau gue ya sama seperti gue biasa aja sebenernya. Enggak ada yang gue karang-karang. Enggak ada yang gue buat-buat. Kurang tertarik. Kurang tertarik. Promoter kurang nih. Kurang ada. Langsung di skip tuh. Iya. Enggak nih. Ya udah. Enggak. Rejek-rejekian. Tapi kan harus ada kompetisi yang bagus tuh. Untuk pengemsian coy. Berarti lu mabok lu dong. Ginum banyak kegugup dong. Enggak. Minum aja. Minum biasa. Pas deg-degan apa semua panggung? Agak. Enggak. Untungnya kagak sih gue tuh. Padahal justru malah sebulan sebelum. Kontraknya kan sebelum. Eh sebulan sebelum acara. Itu malah gue gugup tuh. Cuma pas begitu di acara. Udah biasanya. Hantai-hantai. Karena banyak yang kenal. Banyak yang kenal juga. Satu. Kalau host talk show. Agak sedikit formal tuh. Harus bisa juga tuh lu kan. Mungkin lebih bisa kali gue ya. Kayak gitu ya. Gimana coba. Misalnya lu. Temanya lagi industri clothing lokal gitu. Nah. Riko bidang tamunya. Apa yang pengen lu tanya? Sponsornya BUMN. Untuk menjaga kestabilitas salah-salah. Enggak. Sapa dulu dong. Ada gue. Misalnya ada yang punya Erigo. Ada Mohan. Ada Mohan gitu. Sapa-sapa misalnya. Cukart. Nah ini ada prompter nih. Gue sampai bangun gini-gini. Iya iya iya. Enggak duduk kan duduk-duduk. Duduk. Terus oke. Lalu kembali lagi bersama gue Wancoy. Kebetulan sekarang gue udah. Kok kembali lagi kan? Baru pertama. Baru pertama Bang. Cut. Pulang. Hai. Gue Wancoy. Sekarang gue kedatangan tamu kita dari clothing-clothing lokal. Yang lumayan udah gede sekarang. Kita perkenalkan satu-satu. Dari kiri saya. Kayak gitu kaku ya anjing ya. Gak bisa tuh gue yang kayak begitu-begitu tuh. Oke terus nanya dong nanya. Jadi kok gimana iko? Jadi gue dari parkir belakang sih tadi. Gak apa-apa. Gak bisa dong. Masih clothing-clothing kan udah tau. Bahan apa-apa. Kayak bahan. S20. 20S. 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 Eh nanya coba gimana. Sekarang tuh untuk clothing mayoritas Jakarta tuh. Masih larinya ke Bandung atau gimana tuh kok. Bener gak? Bener kan? Bisa-bisa. Bisa-bisa. Aduh. Name tag. Harus roll. Rollan begini ya. Itu. Label. Oh label name tag. Bisa juga sih tag sih. Label oven sama label satin. Terdatang. Kita kedatangan. Kita kedatangan tamu. Pak Erick Thohir. Kan bu datang. Selamat datang Pak Erick Thohir. Silahkan duduk Pak. Silahkan duduk Pak. Silahkan duduk Pak. Silahkan duduk Pak. Silahkan duduk. Gini Pak Erick. Jadi gini nih. Masyarakat muda jaman sekarang ini. Kayaknya terlalu bergantungan sama bisnis clothing Jakarta. Gimana menurut Pak Erick Thohir gitu. Paling gue ngomong. Ini standar-standar orang biasa. Terlalu bergantung sama. Buat fashion. Buat fashion. Jadi udah gak ada lagi yang beli ke Ramayana gitu kan. Gak ada lagi. Oh jaman sekarang. Oh. Gimana tangkapan dari Pak Erick Thohir. Gimana nih. Harusnya. Dia lagi bad mood. Ngomong-ngomong gitu. Ya ibarat kalau jaman dulu itu. Gak bisa Pak Erick Thohir lagi bad mood. Gak bisa ngomong-ngomong. Bapak bisa jawab gak. Bapak kan diundang sebagai tamu ya. Berarti tuh gitu. Iya lah. Kan Bapak harus jawab dong. Masa lo diem. Sebagai tamu anjing juga. Sariyawan. Apa? Sariyawan. Iya. Iya. Bapak jawab. Sesuai Bapak aja. Kemampuan Bapak. Kalau misalnya mau jawab serak boleh. Lebih bagus sih. Bapak jawab dengan lantang. Gitu? Lu bilangin ke RP? Iya. Sebagai contoh gini Pak. Kayak waktu semacam minimarket mulai menjamur di. Karena saya tinggal di Jakarta. Jakarta pada khususnya ya. Itu tuh banyak perdebatan sama warung-warung yang lokalan. Kan. Ya begitu juga dengan ini. Warung konvensional. Warung konvensional. Konvensional. Terus. Pertanyaannya adalah. Kayak kemarin Pak. Saya ketemu sama Iwan Tengkleng tuh. Itu aja peduli. Kenal tuh. Ertor kenal. Toko anak Pak. Toko di Minang. Oke. Iwan Tengkleng terus. Iwan aja. Iya. Iwan Tengkleng. Oke. Karena dia. Terus. Terus. Iya. Gimana tuh Pak. Jadi. Menurut Bapak. Gimana nih. Secara Bapak. Iya. Tapi kan. Kalau untuk bisnis itu. Dimanapun bisnis baru dibangun. Pasti ada pro kontrasi. Iya. Selesai pertanyaannya nih. Iya. Gimana. Gimana. Menurut Bapak. Enggak hubungannya sama Iwan Tengkleng apa ya. Tadi ada sebut. Iwan Tengkleng apa. Waktu itu kan kayak. Kayak Iwan Tengkleng. Kayak si siapa sih. Si Bule Gondrong. Namanya. Terus oke. Namanya kok Mississippi. Pita harapan. Ujang buah. Itu sempet komplen. Ujang buah. Ujang buah. Oke oke. Itu sempet komplen. Begitu. Minangkabu kedatangan kayak. Alpamat. Alpamidi. Indomart. Gitu. Jadi menurut Bapak. Cara mendanggulang ini. Gimana. Tukang telur tuh. Jangan salah lu. Jangan salah. Ujang buah tuh. Ujang buah tuh. Ujang buah tukang buah. Oke oke. Terus. Kalian jaga pulsa. Yang buah ya. Iwan B.I. Iwan B.I. B.I. kenapa sih Cah. Panggil B.I Cah. Bang Iwan. Karena dia tua duluan. Dibanding tongkrongan. Namanya. B.I Bang Iwan. Bang Iwan. Bang Iwan B.I. Kan Iwan Bang Iwan ya. Gak dipanggil B.I.B.I. Kalo gue panggil B.I.I. Ya udah. Pertanyaannya apa nih. Sistem yang tepat untuk mengatur itu. Sistem yang tepat untuk mengatur kayak begitu. Gimana Pak. Ya mungkin tuh. Bapak Erektur bisa. Tolong menjelaskan. Gitu. Gitu. Maaf maaf. Apa. Bapak bisa serius gak. Gitu. Kok nantangin. Menteri BUM-in loh. Bapak bisa tolong serius sedikit. Gitu. 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 Gimana. Lutupin tamu harus. Oh iya kita kembali lagi setelah-setelah berikut. Gitu kali. Kan di panggil. Offline. Offline. Bukan TV. Maaf Bapak. Bapak. Gitu paling gue. Masa di ngak-ngah juga. Perut-perut tidur. Gak. Tidur tapi melek. Gitu. Serangin. 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 Pake korek disini kayak Boboho. Serangin. 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 Gak pake camatanya. Gak ada mata aja sih. Tapi emang gue akuin. Public speaking gue jelek sih. Gue bilang. Gue kadang ngomong bukan terbata. Tapi. Kadang suka. Lupa kata-kata gue ya orangnya. Maksudnya ini artinya beda ternyata. Ya gitu lah gue. Nah kemarin gimana tuh. Kan lu lancar-lancar aja gak MC? Ada beberapa yang salah juga. Kayak contohnya ya. Wah lupa gue. Lupa. Lupa gue. Kalau lu sendiri belum berani ya. Harus didampingi. Sama Ambon nih. Karena kan Ambon public speakingnya kan udah lumayan. Secara dia di radio. Karena secara dia di radio juga kan. Jadi ngobrol-ngobrol. Tapi tiktakannya ketemulah. Terus ada ini gak ada apa. Yang lama. Yang lama pergantian siapa ke siapa. Band kemarin. Paling lama. Romy jahat tuh kayaknya kemarin. Pas Romy jahat. Si Romy enaknya. Tapi. Vokalis-vokalis lain tuh gak mau nongol duluan di awal. Yang lain doang kan nyetem kan. Kalau si Romy nya nih. Nongol. Jadi kita enak ngobrol bareng sama dia. Lu kenal juga ya. Apa bandnya apa tadi? Romy enak. Romy enak jahat. Oke. Senior juga? Dulu ini. Marginal. Oh gitu. Vokalisnya Marginal. Kalau Borstal? Borstal ya. Ada kan? Ada. Mantul gitarin deh. Gitarin Borstal. Cuma dia mainnya sore kan. Jam berapa ya. Jam setengah lima kayaknya. Eh abis maghrib deh dia. Borstal. Iya gue mangil itu Borstal. Lupa gue. Abis lu shalat kan. Baru naik stage. Kutahu. 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 Terakhir siapa terakhir? Tartel. Kan gue udah jalan. Tapi kalau di rundown. Si Serigala Malam Jogja. Start answer? Nah pas gue mau jalan. Eh pas gue cabut. Start answer main tuh. Lu presen lah sama presen. Enggak. Yang presen Ambon. Terakhir. Iya. Dia sendiri udah? Ambon sama si Elmer. Kok Ambon stay berarti dua shift? Iya. Oh lu cabut tuh? Meninggalkan tanggung jawab dong? Taga. Gue udah ngobrol. Gila sama panitiannya. Enggak. Lu cabut emang shiftnya cuma sampai situ? Apa lu yang mau cabut? Gue harus cabut lebih tepatnya. Gila. Gila. Masa salah? Lu udah level ini sih lu. Bukan. Udah level vides lu. Bukan. Jadwal padat. Alasannya apa? Gue pikir shiftnya dia diatur sama CEO. Lu harus cabut. Gue kecewa lu. Panitia nangis tuh. Enggak. Gue ngobong. Gila sama panitia. Bukan apa-apa. Jadi gue. Terima yang. Bisa dibilang. Kita bilang. Job aja ya. Bisa. Gue terima job itu. Gue ngomong juga duluan. Gue bilang. Di gimana nih. Besok kan acara gue itu. Rundown sampe 21.15. Gue present terakhir tuh. Gue bilang. Selambat-lambatnya. Misalkan jam 10 masih oke tuh. Karena. Acara berikutnya kan deket. Dari Kemang ke Blok M. Yaudah masih oke. Gue iyein ya. Gue bilang. Oh lu ada dua job? Ya kan ya itu. Oh. Gak sama Gopal. Iya. Gue iyein ya. Aman kan nih? Oh iya aman kok gak? Ya udah. Begitu. Dibilang aman ternyata. Pada saat acara. Agak mundur waktunya. Jadi ya. Mungkin ya. Ya akhirnya sih. Sama-sama ngerti. Open send lu ngeluh. Ke gue ya. Gak ngeluh gak ngeluh. Gara-gara job ini nih. Gue jadi ninggalin job yang tadi kan. Marah-marah kan lu. Ke gue. Gak lah. Gak pernah gue. Gak lu ngegas motor di parka. Gengengengengengeng. Oh iya dia jobnya. Ya helm dilempar. . Bukan mau ngomongin proposionalitas juga. Apa-apa? Bukan mau ngomongin masalah profesionalitas juga, cuma lebih ngomongin ke ini aja. Boyang lu marah-marah sama gue? Panitiannya nggak benar nih, Randaun jadi mundur. Enggak lah kok kayak gitu Kan ada teknis coy Masalah teknis Jadinya mundur Gue oke kok Masalah mundur kayak begitu gak jadi masalah Kalau misalkan gak ada yang Kerjaan berikutnya gitu Mana gue gak dapet ruangan sendiri lagi Gak pernah anjing Masa rame-rame sama orang lain Yang lo sempet story kan Ini riders gue Gak dipenuhi ya Awas ya Awas ya IO nya Yang lo posting close friend Gak lah Makanan apa jujur Makanan apa Nasi Angs ada angs Angs, intis, soju Dinum dong Dinum Mabok di band keberapa itu Pas udah mulai anjing Mulai mabok dulu Maboknya udah sore dulu Tapi gue naik udah malem Eh maghrib Berarti udah mabok dong Udah tipsy dong Udah yaudah Gak boleh gede juga Kadang-kadang profesional Iya harus profesional Awal Justru itu gue bilang Gue profesional Karena gue gak terlalu yang gimana banget Masih oke Berdiri tegap Terus yaudahlah Kayak begitu Dalam waktu dekat Intinya Alhamdulillahnya Adalah Semuanya berjalan lancar sih Dalam waktu dekat Lo mau lagi gak kayak gitu Demi angka dulu D.I.A Apa itu Demi angka Demi angka sih Gue sih Ba kacar dangdut Hmm Kacar dangdut KDI Degatin Nazar Gede tuh Gedein Irfan Hakim Sesuai tuh kayak gue Ini bisa aja Oh mau Mau lah Gila Tapi lu harus Mirip Irfan Hakim Jadi jurayut Coba coba Bisa deh KDI coba coba Tes nih Tes 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 Pesertanya Misal dari Lumajang Iwan Berikutnya Iwan dari Lumajang Bukan Iwan BI Iwan dari Lumajang Iwan presentnya Coba Ajar dangdut Indusiar Indusiar Coba gimana Set Apa Zamp Iwan Lumajang Iwan Lumajang Berikut kita tampilkan Pria Lumajang Yang berkelahiran Jawa Barat Berkelahiran Iwan Kan gitu aja sih Iwan Lumajang Iwan Lumajang Anjing Langsung dimuncul Ada cicat kan tau sama dia Cicat Gimana Halo Iwan Halo Iwan Nanya apa nih Iwan Lumajang Baik Kayak ketemu di jalan Kayak ketemu di Dua Paret Iwan gimana Iwan gimana Apaan aja nih Kira-kira yang udah dipersiapin Buat Ajang KDI sekarang Anjing Bener Gitu kan Gitu Terus Oh Dia kan jawab dulu tuh Jawabnya apa Kira-kira Terus gimana nih Iwan Apaan spesialis lu Yang mau ditampilin Supaya lu jadi Jualan di KDI Saya sulap Kok kan lu nyanyi Iwan Nampil jadi sulap Kan aja Gitu lah Kayaknya sih harusnya bisa ya Tapi nyanyi juga Kayak si ini Kayak Nasar Nyanyi juga Paknya bagi doang job Dinanya Lokal Ves Kok gak gue sih MC-nya gitu Gue udah MC loh Kemarin di Stay Young Ves Kenapa gak gue sih Lo mau pede Lo udah pede tuh Di acara segede itu Pede gue Tanpa govan loh Jadi lo siang Ya dong Dia kan malem Sendiri Gue kasih kesempatan tuh Tuh coy Siap gue Tes Tes Ayo Dites mulu Enggak kan MC sama kayak band Di awal karir Ada yang awal kan Untung ngebangkitin crowd Yang baru dateng sedikit Gimana kiat-kiat lo Bikin suasana itu hidup Ya paling yang di belakang Gue suruh maju ke depan Agar dipenuhi depannya Yang di depan Suruh maju ke belakang Agak Yang belakang Suruh maju ke depan Yang di depan Coba gimana Yang di depan Mereka tuh udah ada di depan Buat penonton lo Maju aja ke depan Buat apaan sih di belakang Sama-sama gak ada atapnya Padas juga Kepanasan lo bilang gitu Aja Localfest di Icebase deh Oh ketutup Tutup Di kol 1, kol 2 Gimana tuh Dekatnya lo masuk dulu nih Kata yang Stats manajernya Masuk, masuk, masuk Masuk Ada jingle Sponsor jingle Oke, 3, 2 Ayo, ayo, ayo Masuk deh lo Lo lari kecil lo Tuk, tuk, tuk Lari kecil itu gimana Localfest, apa kabar Iya bisa Terus Gimana nih Jakarta Hujan gak Gimana nih Jakarta, hujan gak Gimana nih Jakarta, hujan gak Ales tangsel Icebase deh Oh iya Gapapa ya, terus-terus Tapi kan udah ketahuan hujan Bangga Iya maksudnya hujan Bangga kan lo liat Tapi kan di belakang Dalam luar Liat aja bang Kalau dia gitu Eh, mana nanya gue Liat deh deh Iya kita ada TPEX Ntar, masa saya TPEX Liat aja bang Iya, ayo Emang punya mata lo Ayo, gimana tuh Wah anjing sih itu ya Ini kita harus siap deh Aduh siap Ada kalahnya lo Harus siap Iya juga ya, gue punya mata Terus Ngapain gue nanya Kok jadi kajak Kok jadi ragu bang MC apa ini Gimana tuh Kini MC gak ada Setujian ujian Begitu banget Kita harus ada siap Orang-orang Iya, worst kind of you Gue pernah MC nih Dulu sama Luna Maya Di PL PL Fair Oke Gue bercanda gak lucu Wuh di kata-kata Ngentet Gue gak lucu Anjing-anjing Pas gue bercanda lucu Brother gue Orangnya sama Orangnya sama Mesti siap coy Jadi emang kita Harus ngadepin orang Yang segitu banyak Maksudnya orang Dengan tipikal Yang kayak gimana Yang lagi bete Amin rumah tangganya Apa gimana Iya Bener juga Ada gini Lamaan lo Mane bener Banyak tuh Sabar 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 Ini tip X nih Sabar sabar Tip X Sebentar lagi bakalan tampil Lagi dipersiapin dulu Kita ngomong-ngomong aja dulu Sabar Aqua Apa? Aqua di galon Di bawah yang gimana Dari depan Dari depan Terus juga ada Sabar Coba produk lalu Seteng local fest Yang lu Yang lu tau Yang lu tau Ini tahun ini Tahun ini local fest Ngadain di beberapa kota Jakarta kebetulan Ada di kota kedua Setelah Medan kemarin Boleh juga Local fest ini Maksudnya penggabungan Dari acara musik Terutama Di bidang fashion Bener gak? Terus? Saya teriak Kurang lengkap Kurang lengkap Saya sama Jejo Lagi Kurang detail Dari pintu Tiket dia teriak Boot-bootnya apa aja bang? Dibacain tuh Mulai tuh Dibacain tuh Oh gak bisa Itu acara ya Disini ya Ada di otak Iya Kita disini Banyak Peserta juga Banyak peserta Contohnya kayak Ini 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 Berapa ya bang harganya Apaannya Baju Bajunya Start dari 70 Yang L ada ya bang Kenapa gue jadi Kenapa gue jadi Penjaga toko Dapet stiker gak bang? Siap Iya Tapi gak sampe Kayak gitunya Maksudnya kan yang lebih Boleh nyoba gak bang? Bego Kalau local fest ada Promptor tuh Ada promptor Oh lebih enak dong 10 detik 10 detik Iya Terakhir-terakhir buat tutup Iya Nah ini Pas mau Tepek pemanggung nih Gimana perisiannya? Yaudah Sekali lagi gue ngertin Yang di belakang Di arah maju ke depan Bentar lagi Terus yang di depan Nasib kita ini Gimana bang di depan? Kalau ini si ada aja Sanggahannya Kan ini gue Istilahnya single ngomong Gimana seru maju? Confer Yang di depan Gimana si pek? Si ada di depan bang? Apakah saya harus Ke belakang? Kagak Justru padetin yang di depan Gue bilang bentar lagi Tipek Sesak Sesak Jangan bang Sesak Kita sambut Tipek Local fest 2023 2023 Jadi lo gak jawab sih ya? Masa bodoh Ini kan namanya kita present Harus udah siap Eh Tipeknya gak jadi Stats manager udah Gini-gini Lo harus siap nih Ada masalah teknis Lo harus stay Oh iya Gimana tuh? Kayak kemarin dia SID tahun lalu gitu tuh Lu udah present Ngobrol Gimana baliknya lagi Kan udah present Baliknya lagi gimana? Sorry nih Entep, sama atur-atur, maaf ya. Sorry, maaf. Turun ke bawah tuh. Atau atur-atur, maaf ya. Nggak, akhirnya gue alihin aja sih. Iya, apa ya? Kayaknya lu masuk ke lagi. Maaf ini ya tadi. Maaf, kayaknya ada masalah teknis sebentar. Ya, cuma nggak lama-lama lagi lah. Ngobrol-ngobrol lagi dulu. Kira-kira lagu Tipek yang paling ini apaan menurut lu? Tapi kata Tipek, wah lama nih. Lupa bawa drum. Wah, itu sih ngaco. Cuma diomel sama saya, nyanyi. Kenapa jadi ribet? Lupa bawa drum. Trisno ketiduran. Trisno ketiduran. Masa apa urusannya gue? Gimana kan tutupinnya gimana nih? Nggak bisa ditutupin dulu kok kayak gitu. Trisno ketiduran urusan gue tuh kayaknya. Tapi kan udah jelas. Nggak boleh nyalain band ya? Iya, gue nggak nyalain band. Nggak boleh nyalain orang lah. Tapi kan dalam cheat chat gue itu kan ada batasan waktunya juga. Gue nggak boleh lari dari rundown. Lo ditarik ke samping. V dua kali lipat. Ini personality pack cuma dua. Endel. Masuk lagi. Baru datang dua. Sisanya tinggal pesawat di Jambi. Kekejar. Kekejar tuh. Gimana ya? Biar bisa ngulur waktu biar datang lah semua tuh. Di sisi lain mata tertuju ke lu. Nggak masa tugas MC anjing gitu. Emang. Emang coy. Iya kok ketinggalan di Jambi dulu. Kan makan waktu berapa jam? Bego aja sih. Apaan? Delay lagi. Yaudah. Kayaknya tipe nggak bisa hadir gitu aja. Ya gimana ya cara nge-nouncenya. Buuuu. Iya dong. Goblok, goblok. MC goblok. Tau. Boongin nih rundown nih malu. Iya bang. Nipu. Revun tiket. Revun tiket gitu. Salah gue tuh anjir. Gue bener nonton call play aja kok kayak gini. Gitu. Ya kalo untuk urusan yang kayak begitu sih sakral banget sebenernya dulu. Iya gimana cara memberitahukan ke orang bahwa tipek kayaknya gagal. Mohon maaf. Mohon maaf. Kebetulan gue juga baru dapet kabar nih. Dari? Dari mana? Dari mana? Dari manajer tipek. Si Shadu. Si Shadu. Si Shadu baru ngomong nih sama gue. Kayaknya tipek bakalan agak lama juga. Baru bisa terbang sini karena ketinggalan tasnya di Jambi. Yaudah gue ngomong gitar. Apa ada Ani? Lu nyanyi-nyanyi. Lu tanggung jawab dong. Let's go. Udah dateng tuh bassi sama gitaris. Nah gue nyanyi gak apa-apa ya. Gak harus gini. Saya dateng. Gak usah nyanyi coi. Pogonya 2 jam. Jadi lu pogo di bangun. V naek sih. Gak apa-apa gue. Ii pogo 2 jam bangun. Gak ada lagu. Dongo banget. Ani ngomong gak ada lagu. Kan MC harus bisa pel. Masa. Bas ini berlebihan Ani. Jadi bila crowd stay. Iya. Crowd stay. Bubar lu itu. Tipe yang saya ngapain. Tanggungnya bubar. Lu disalahin. Masih salah gue. Kalau bisa. Gue megang acara. Cukart ya. Iya cue card. Ini main jam berapa. Ini main jam berapa. Ini main jam berapa. Sebelum perjanjian gue sebutin ini. Udah ada perjanjian sama panitia. Intinya kayak begitu. Gue coba ngejalanin apa yang panitia ngasih ke gue. Kan gitu. Masa urusan Tipek ketinggalan pesawat. Cuma 2 personil yang dateng urusan gue. Kalaupun gue harus ngomong mungkin. Kayaknya Tipek batal hadir gitu. Dinyampeinnya gimana ya. Iya itu gue bilang. Kayaknya Tipek bakal batal hadir. Karena dikarenakan kondisi. Kok kayaknya lu gak yakin dong. Tipek bakal gak hadir. Gitu. Kayaknya Tipek. Nah bukan kayaknya ya. Buuu. Yang mana yang bener deh yoo. Pager. Pager. Mosing-mosing orang. Gitu. Sorry bro. Tipek gak bisa hadir. Dikarenakan kendala satu dan lain hal. Gue bilang gitu aja ya. Tapi harus ngenangin dong. Kita langsung aja ke band berikutnya. Siapa? Bukan. Gitu? Iya. Ya padahal gitu. Ada Padi Reborn. Padi Reborn. Padi Reborn. Iwa Fales bilang. Dirandau jam segini jam segini. Saya gak mau main duluan. Ya kok jadi maju saya. Iya ayo. Ya udah Padi Reborn aja dulu. Gak ada yang mau. Fadli tetangga gue tuh lebak bulus. Si Syed dari FOH gini. Tugas lo. Tugas lo. Iya. Tuduk dekan mah. Pressure banget. Itu tuh ada di promter lagi. V naik. Sedangkan kesalahan bukan dari gue. Tapi harus nutupin. Gapain misalnya ngapain lo. Iya ngapain gue bikin quiz. Drama ya bikin drama. Eh quiz. Quiz gimana quiz. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya apa ya? Sebut Kang. Gak lo gini juga. Tapi tenang dong. Jangan pada sendiri. Jangan pada sendiri. Gue ada quiz nih. Buat lo semua nih. Ya hadiahnya ya berupa. Ini, ini, ini. Ya kaos deh misalnya apa. Ya gitu kan. Sejumlah uang gitu. Sejumlah uang gitu. Mau? Kuih siapa ya? Siit. Kuisnya. Harus yang out of the box dong. Iya dong. Yang unik gitu. Tapi berhubungan dengan Local Face. Iya. Lama lo bang. Apa kita nyimak nih. Iya. Uw bete tuh saya pokoknya kenceng tuh. Ah bingung gue kalo ditanya kayak gitu gue bingung. Kan quiz. Pertanyaannya terserah lu. Ya sebut kan beberapa vendor yang ada di sini. Kok vendor? Vendor? Vendor Raging. Sebut kan vendor Raging. Bewok jadi gak tuh bang? Ada yang di pojok itu. Bewok jadi gak tuh? Uta. Gimana nih? Duh kok lu yang nanya? Nanya quiznya gimana ya? Iya pertanyaannya apa yang pertanyaannya? Ya sebut kan tiga kota selain Jakarta. Local Face Town ini berlangsung. Gue bilang gitu. Kalo yang dapet misalkan. Berapa jumlah jualan pastel di daerah sini. Ya kan? Seberapa asin bakso yang dijual di sebelah sana. Ya gue bilang. Yang gue ukurin gimana bang? Iya. Uuuuh gitu. Ya kan punya lidah. Yang paling menyering. Gue vegetarian bang. Mau HP lo. Kan ada bakso hijau. Zreng. Tipeksnya dateng tau aja. Iya. Langsung saja. Tipek. Gitu. Tresno lama banget tuh MC gitu. Wuuuh iya tuh bang. Niman nyari-nyari kesalahan MC aja. Kalo kayak gitu mah anjing. Kalo tiba-tiba di jambi. Tiba-tiba dia dateng anjing. Lo tau aja yang di jambi kru. Iya kru nya ketinggalan. Salah Whatsapp. Oh dia paling langsung gue present aja. Eh padahal quiz belum selesai tuh. Terus aja ke backstage kan. Enggak lu emang baru. Enggak lu emang baru. Tapi gue suka semangat lu. Harusnya kalo band ga dateng gini. Lu nyanyi lagunya dia. Iya. Di song list tuh. Di tempel speaker. Nyanyiin semuanya. Iya. Pake harmonika. Gope deh gue tambahin feel lu. Nyanyi boleh. Kalo nyanyi sih bisa gue. Iya. Bisa. Raisa. Enggak. Deepak. Malini. Ada dia di list lu. Bang lagu sial lu nyanyiin lagu sial Malini gitu. Na 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 na. Kok bersenang. Enggak bersenang. Sial gitu. Na na na. Lupa gue lagunya tapi gue tau. Lagu itu. Hari kedua nih kan tiga hari. Kat saya coy. Kalo ini lu lolos gue extend lu sampe minggu. Jujurnya lu masih gue uji coba. Boleh dong. Besok akan ada keterlambatan. Dan lu harus nyanyi. Liodra. Iya. Liodra lagunya tau tuh gue. Sang Dewi. Kan ada auto buat. Sang Dewi gitu. Gue apa-apa gitu. Itu Tandewi. Mungkin lu aja gak tau. Dity DJ tapi. Na 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 na. Sang Dewa Dewi. Ku akan. Ku akan. Percaya. Langsung. Langsung pake virus. Bayar deh. Kayaknya. Gopar naik duluan. Bisa. Nah kalo lu bisa jam terbang tinggi api. Jadi. Bersanding gopar lu. Gue pernah coy. Nge MC. Band nya lama. Ada masa teknis. Satu jam sepuluh menit. Buset. Dalam sejarah gue nge MC. Satu jam sepuluh menit. Band nya gede gak? Ampe di band-band gitu. Gede. Ampe duduk di panggung. Rokok. Nah lu gimana penontonnya? Sama gak kayak. Dia pasti bisa ngelawak sih kalo dia. Kalo dia bisa ngelawak pasti. Akhirnya gue ini aja. Bongga-bongga reaching panggung. Udah ya. Udah ya gitu. Loading out. Gue ngisi. Ngisi. Kekosongan gue loading out aja. Masa deh. Udah bubar. Tapi gue kan. Baru belakangan. 3-4 kali bikin event yang lumayan lah ya. Gue kalo ada. Jingle tuh gue kayak adrenalin. Bentar lagi nih ya. Jingle apa ya. Transisi mobil. Ya. Pasti. Harus siap coy. Dengan segala situ. Buset sudah mati tuh. Pas jingle. Kita udah turun tuh. Eh kita kemarin hujan. Air gimana tuh. Hujan. Hujan gak ngaruh. Air doang men. Gue ada fotonya nih. Jering. Saya. Gue minta tolong. Pai. Ini 20 menit. Tolong lu handle dulu nih. Si jering gak mau. Manggung gak sesuai. Round down soalnya. Band sebelumnya kecepetan. Bisa. Nah kalo lu gimana. Ngobrol-ngobrol aja. Saya jawab aja gini. Gak. Iya. Kok ngobrol-ngobrol. Solusi lah Pai. Kan hujan gak dengar suara. Shhh. Petir gledek di depan lu. Angin. Badai. Ombaku. Ngoblok. Gak. Solusi lu apa. Tenang-tenang. Gua handle gitu dong. Tenang-tenang gua handle ya. Gimana itu. Gimana ya. Lu naik. Gua naik. Hujannya nyamping ke lu. Shhh. Jadi lebih kan. Terus. 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 Ya udah ya. Paling gua ngobrol-ngobrol aja. Biasa. Gua tanya sama saya. Set. Gimana nih. Kalo misalkan gua bikin kuis. Apa segala macem. Kalo misalnya lu mah nyanyi. Gitu. Naik ke panggung lu mah nyanyi. Ya penontonnya salah satu. Kan kuyup. Kan kuyup. Kalo micnya rusak. Enggak. Dia naik ke panggung kan gua bilang. Gua panggil aja. Seru tuh. Seru tuh. Kayaknya itu. Penonton naik panggung nyanyi. Kan kuyup. Ada banyak alat-alat. Kabel-kabel. Panggung gede dulu lah. Naik kan lewat belakang pasti. Enggak nih. Yang gini aja ya. Tarik. Get tinggi tuh kayaknya panggungnya. Lewat barikade. Gak mau sponsor. Gak rapi SOP nya tuh kalo. Divisualisasikan. Udah lu muter-muter. Muter. Muter deh. Senayan. Terus. Sensi. Katanya muter bang. Ya tapi kan muterin panggung doang. Oh bilang dong. Ya elah. Ya perkara begitu. Ini misalnya kan lo tunjuk nih. Kamu-kamu gitu kan. Bang bang saya bang. Yuk 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 maju merah gitu. Terus gue gini. Tai. Wah anjing lo. Turun tuh dada gitu. Kok berantem. Saya tau. Aku berantem. Enggak lo kan jadi itunya. Misalnya lo gini. Kamu-kamu. Saya bang. Iya bang. Bodoh. Gimana? Gimana? Ya udah. Sebelah kamu. Sabar tuh lo masih sabar. Harus sabar lah. Mas. Sebelah kamu. Oh sih digibang. Gimana lo. Harus siap. Harus siap. Harus siap. Terambulan tuh. Ghibul. 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 Iya gak apa-apa. Lawak bagus. Gini dong. Gini dong. Gini dong. Gini dong. Bagus. Suka. Kami suka. Harus siap coy. Dengan segala macam. Bener 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 bener. Gue banyak yang harus masih gue pelajarin juga sih. Kalau di dunia kayak gitu. Host idola lo siapa? Yang kayaknya ini gaya gue nih. Lopar masuk gak lo? Lopar. Ruben uncu kali ya? Gak bisa gue kayak gitu tuh. Kayak gimana tuh? Hmm? Kayak gimana dia? Yang lemes lemes gitu. Maksudnya? Lemes. Uncu kan lemes. Kamu? Lemes gimana nih? Gila. Gak. Lagi sakit kali dia. Lagi sakit. Ada beberapa yang lagi sakit makan lemes. Gak bisa gue. Yang suara kayak hidung ditekan. Bindang gitu. Gimana bisa? Gak bisa tuh gue. Gue berusaha jadi MC itu. Jadi apa yang jadi diri gue sendiri sih sebenernya. Jadi kayak yang gue. Maksudnya di dunia yang biasa. Gue aplikasiin ke di dunia. Master of Ceremony. Anjir. Apa pesan di bio lu tadi? Eh gue pesan job MC boleh gak ya? Duh kan. Eh tapi di bio lu. Gak apa-apa loh coy. Kalo ada penjelasan api. Orang kan nyimak. Ada apa gak sekarang? Content creator gitu apa kak? Ada gak apa-apa ya? Gak tau gue. Gak tau cara ganti gimana. Gak ganti doang. Gak ganti doang. Gak gantiin ya. Lu mau nulis siapa ya? Influencer ya? Ya ya ya. Public figure mau. Gak tau lagi tuh si Leto yang buatin. Gue gak tau ganti-gantinya. Susah tuh. Ganti profile di IG. Public figure lu mau. Apaan aja gue. Wanda Public figure gitu? Jangan lah. Public figure kayaknya artis banget ya. Wanda MC. MC. Ganti nama lu. MC Wanda. Jangan Wanda Oke. MC Wanda aja. Jelek banget aja MC Wanda. Apa nong jadi? Senyaman lu apa ya? Wanda Oke aja udah. Jadi kalo misalkan orang Wanda Oke yang mengenal Wanda Oke kan bisa dibawa kemana. Bang lu bisa ini gak? Bisa itu gak? Masih bisa. Tapi kalo misalkan lu udah targetin lu jadi cuma MC yang lain kan gak bisa. Nah kemarin lokal face maiden siapa ko MC ko? Lokal. Oh lokal? Lokal. Pakai lokal lah. Walikota Bobby dateng tuh ya? Dateng. Gimana ko? Dan gue salut sih sama beliau kondisi tuh hujan. Gue udah parno takut dia mau pulang cepet karena besok paginya dia ke Belanda jam 10 pagi. Karena gue udah janjikan sama tenan-tenan mau dikunjungi nih ada Pak Wali Kota. Dia dateng kesempatan. Gapainnya ke Belanda? Hiburan keluarga. Oh liburan. Iya. Terus pas dia manggung kebetulan bennya suka armada. Hmm. Lumayan deres. Stay sampe armada beres. Serius tuh? Kuyuk? Payung? Itu enggak topi. Ada di baju gue tuh. Eh di foto. Bini bahasa kok. Foto yang gue bertiga sama saya tuh. Tuh. Iya. Nah misalnya kayak Pak Bobi Wali Kota dateng tuh lu gimana? Nah iya bener. Itu jadi si MC di panggung itu udah standby tuh. Ini Pak Bobi dateng lu harus kasih kata sambutan dong. Iya. Nah tapi kan waktunya. Tapi dia sambutan nggak? Masih kasih. Oh iya? Selamat datang gitu. Kita kodenya udah spotlight kasih ke dia biar MC-nya ngeh gitu. Sambut, sambut, sambut. Gimana lu? Misalnya nanti Pak Jokowi. Pak Jokowi dateng. Selamat dateng buat Bapak Jokowi. Tapi nih nyamar. Misalnya jadi kru gitu. Kayaknya gue tuh ada-ada aja. Banyak aja istilahnya. Tapi kan harus siap coy. Tiba-tiba nyamar jadi kru. Harus siap mulu. Masa Pak Jokowi jadi apaan? Pak nyamar. Iya nyamar jadi apaan? Misalnya masuk jadi kru. Bawa-bawa tas. Jadi gue nggak tau. Ya berarti gue ngomong lah. Di sebelah lu tiba-tiba. Saya Jokowi. Yang ada-ngada aja. Selamat dateng buat Bapak Jokowi. Itu yang nyamar. Kok lu nantang begini? Presiden loh. Presiden. Gestur lu yang. Selamat dateng Bapak Jokowi. Yang nyamar. Yang nyamar. Terima kasih udah hadir nyempetin waktunya. Buat Local Face Medan ini. Jakarta-Jakarta. Buat Local Face Medan. Pas Jokowi gitu. Dia nyamar. Terus orang lain nyamar lagi. Tunggak nih. Itu topeng Machine Impossible. Dipersulit anjing. Saya bukan Jokowi. Itu keraat gini loh. Lihat lu lihat Jokowi. Jadi yang mana bang? Yang bener bang? Lu disalahin. Mana bang? Dia siapa? Dia bukan topeng Machine Impossible. Orang lain nyata. Anies. Dibuatnya pasti dibuka Anies. Mas Weda. Ayo. Kan harus diubah. Gini gini. Gini. Udah siap sampai tinggal. Itu keraat siapa dong bang? Cepat. Yang bener. Yang mana nih? Pada mau nyalahin gua aja anjing. Suruh aja Sony tulung yang senior tuh. Begitu coba. Tiba-tiba. Jokowi tapi bukan. Iya anjing. 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 Pak beli 100 tuh. Iya. Bisa tuh. Kayaknya yang sih begitu. Ayo dah. Kata saya. Ayo cepat tebak lagi. Agar lah. Gua tuh lu nyerah tuh. Nyerah. Jokowi dibuka topeng. Ternyata emang Pak Jokowi lagi. Gimana ya? Gimana ya? Yang ketiga. Ini saya. Gitu. Iya. Ya udah akhirnya. Oh iya ternyata benar Bapak Jokowi. Selamat datang Pak Jokowi. Jokowi yang di iklan-iklan tuh. Yang di netv. Yang kawainya. Yang mirip Pak Jok. Gimana tuh? Nyata bukan. Mirip doang gimana ya? Itu ma. Tumang ada adaannya lu aja yang mau nyalain MC. Gila. Gimana ada orang mau gitu. Terus dia ngilang nih. Tau-tau disitu. Hei. Gimana. Gimana lu? Di mana saya. Gimana gitu. Gimana di nanya gimana MC aja. Ketika jadi games. Gimana ya dimana ya. Gak mau itu? Enggak, gak tau gue caranya buat handle yang model kayak begitu bingung gue anjing Gimana? Di satu sisi gue harus serius Di satu sisi gue harus ngebawa acara ini semenarik mungkin Tapi gue ditipu, gimana anjing? Aneh, gila Bayangnya si MC cobaannya gitu banget anjing Gak bisa nebak Balik, balik MC balik Wah gila tuh MC jadi neraka anjing kok kayak gitu tuh Adap itu dibuka Jokowi dan dibuka topeng lagi Si Adap Dibalik topeng dibuka topeng lagi tebal aja dibuka Gitu coi ya Semoga aja sih ya sebenernya Dua patah kata dong buat Pak Jokowi Apa semoga selalu apa coba Semoga Pak Jokowi bisa berlama-lama bareng-bareng kita semua disini di acara ini gitu Betul betul Silahkan Pak Jokowi di Sambil gini Jokowi Tuh kan lagi Ini taruh di Jokowi Silahkan Silahkan Untuk Bapak Jokowi silahkan duduk di tempat yang sudah kita sediakan Gitu Juga itu festival gak ada tempat duduk Di ini semua Ya di tenda yang udah kita siapin Ya gitu Dimana katanya Kata penonton Itu Gimana-gimana Itu Imut Itu 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 Ini MC gak beres Gila MC cobaannya gitu banget dah Masa-masa cabut Setekah kiri kan Takutnya Ajudannya kan Thank you Pak Wanda Hujannya banyak tuh Tapi bisa terjadi loh Bisa terjadi loh Bisa terjadi cuy Ya bukan yang kayak gitu juga Kalau hujan gue masih bisa tuh Ngobrol Apa Ngobrol-ngobrol Tapi kalau yang lu Ajuin kayak tadi Gila aja Kalau hujannya gak jadi Hmm Hujannya gak jadi nih Vroom Sudah Udah Ya udah Stay dan silahkan menikmati acara-acara berikutnya Kan di delay Huh Lu bang kalo emang sama kita lu di tengah Turun dong bang Ngobrol dong Baru Turun gue Set Stop kata saya Di tanggung lo Turun gak lo Ya iya Oh udah dua nih Lu Gue lebih milih mana Iya Kerja Sayat gue Lu balik lagi dong Lu nenang ini gimana tuh Sorry Sorry brother Nanti mungkin kalau misalkan selepas gue kerja disini Kita bakal bisa bergabung disana Anjir Yaudah saya Kepanggung ada rame-rame Iya bang Gak bisa Gak bisa brother Brother itu panggilan lo ke crowd tuh brother ya Siapaan lo Saya cewek bang Iya Dia sama kayak Jokowi gini Ini cewek bang Saya cewek Siapa yang brother Ini siapa Ini siapa Yang cowok-cowok semua buka topeng Itu cewek semua Itu cewek bang Ayo gimana Kan menunggu Raisa Saya siapa yang brother Itu salah Salah orang sister Keramutnya di wuuu Ini ceweknya gitu I love you bang man coy Kok jadi dia scriptnya Enggak kayak kemarin Acara kemarin gitu Pas gue lagi nge MC Ada Cowok-cewek Cowok Iya gapapa Makanya gue bilang Love you too brother Gitu Ayo dong bang Jadi begitu Pas break Kalo band itu kan Dikasih waktu 30 menit Nah Di 30 menit itu gue turun ke bawah Ngapain lo? Mingle Iya mingle aja Kebetulan juga di palom studio itu kan Gak bisa ngerokok Gue ke depan Ngerokok Minum Minum udah gak Sabu Makan pizza sama Aca Dia makan bulu sih ya Apa ya Aca? Iya Suap udah gak jalan tuh kayaknya Gue liat Masa kata Kata LO nya Request nya Magdy yang ada mainannya Iya Buat unik aja kali Iya mungkin ya Salah satu makanan favorit Aca Mbak Miji Em Suka banget tuh dia Iya Semua juga suka dia Dua Hmm? Dua Dua por sih Mbak Miji Em? Aca Mbak Mimi? Iya Melintir sih tuh ya mie Gue kok kebanyakan makan mie kayak Enggak ini loh disini ya Kayaknya mie nya masih disini nih Kadang lo gak dikunyah 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 Aku dikunyah Sudut Gitu Eh? Satu satu Enggak Kadang mie Kenapa? Salah satu sponsor loh Iya Bami Jam Sponsor Enggak kalo gue kalo makan mie Kadang suka Perutnya jadi suka gak beres kalo gue Oke Jadi kalo misalkan makan mie cukup satu udah Itu kayaknya lama gitu prosesnya di perutnya Mie? Tapi lo gemungkan sih Coy Asli makanya nih gue mau Lu makan banyak ya? Gapapa ya Coy Itu karakter lo Lu bikin karakter aja Coy Misalnya 200 kg Ini nih Ini keliatan Iya kan ini kembungan Gapapa keren Jadi lebih seger Yang gendut banget Coy Jadi biar karakter Jok banyak Iya 200 kg lah Ini berapa ya? 115? 10 Dikit lagi Sepe 25 deh Sepe 25 gue fight di meeting Wancoy local face Gak ah Gue pake sepatu aja udah ngap gue Gue sepatu Gue kalo ngikut sepatu Ngap Patokan gue kalo gue gemung apa engga Gue begitu ngikut sepatu Ngap apa engga Gitu Ini ngap nih? Ngap gue sekarang udah Pake gue udah ngurang Bojo triple XL loh Masih jatohnya kayak L dikit ya Sama Bojoan itu juga di Eh lumayan panjang gitu ya Triple XL itu pas sama gue tuh Tapi Benar kata Gopar Gemuk Jadi ada karakternya ketiga Tiga beda Coy Karena lu gede udah kayak main NBA Jadi ntar kursi 2 Buat lu Bahaya Buat kesehatan kan juga gak bagus Kalo terlalu gemuk Mendingan kita yang pas-pas aja Ini kalo kayak gini Sekarang gue juga udah mau nurunin nih Lu udah ngomong udah ratusan kali Fluktuatif kalo gue kondisi badan gue Gak tau gue juga bingung dah Enggak lu kemarin kan sempet kurus Terus tuh kenapa Kenapa ya Gak tidur Karena Ada apa ya gak tidur ya Stress aja Lu segera nyapu Masa banget Makin konten Main gitar Kalo itu kalo misalkan gue masih berkesimpung di dunia itu sih Gue pasti kurus sih Ngaco Eh Coy lu kalo misalkan main gitar gitu udah ada yang request lompang lagunya dong gitu Banyak Banyak Lu turutin gak? Beberapa gue turutin Itu kan semua yang gue nyanyiin di request-an Cuma kan kalo misalkan mereka request barengan ya gak bisa semua yang gue turutin Bisa jadi job desk baru tuh Job buat dia tuh Siapa yang mau request lagu Rate gue sekian Tuh deh Lu mention tapi dia buat si A Ini lagu buat lu Satu juta Bener juga tuh Bener gak? Iya Jadi ada ulang tahun ada request lagu Ada request lagu Ngamen digital Iya Ngamen digital Tuh gue lagi Iya Iya bener 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 Karena buat gue berkesan tuh lu nyanyi tapi buat the follower keren Oh iya Mulai sekarang nih ya Iya dong Ngantau Ngamen digital Ngantau Ngantau Oke gue bakal nanti gue taruh deh Kok Mozart dong Mozart Iya ayo bang Beethoven ya Bah bah Lagu tuh kayaknya dia Musik doang Oke 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 Kayak Niji deh Musik doang itu mah Menurut lu berapa ya Rate lu? Ini pada nyimak nih Itu lebih berat loh dibanding ulang tahun loh Iya jadi harus harus Kalo ulang tahun kan Bocap-capnya lo ambil Ini berapa ya? Sejuta sih ya Buka disitu ya Dua juta coi? Tergantung Kalo misalkan demo yang proper banget Yang harus di studio Suaranya bagus clean Ya mungkin sejutaan Tapi kalo misalkan yang tipikal Main-main gitar akustikan gue Apalagi bang tidur sih Gak OPE Lu lagi kosong nih Bang nyanyiin dong bang Pego gue Gue transfer sekarang nih Lu lagi kosong Lagi sepi nih duitnya Fit? Trills? Mau kapan? Mau kapan? Saya request lagunya ke project Yang Jogjakarta Bisa Tapi di Jogja bang Kenapa jadi repot? Kan request? Lu tinggal ini Ya udah berarti harga sekian Berapa? Kalo luar kota berapa bang? Iya Pesawat ke Jogja sekarang sejuta Tuh kereta aja dong bang Kita kan Iya Kan gue DM lu Coy Ini ekonomi udah gak ada nih Bang saya mau request lagunya Tapi di Barcelona Tapi di Barcelona ya Berapa tuh ongkos ya? Lu Singapura gak pernah anjing Oh lu lu mana Singapura? Belum Lu lu ke luar negeri belum ya? Timur-timur? Kok ancul? Ancul gue pernah tuh Lu ke luar kota berapa ya? Iya Ada orang request nih Lu jadi ikanannya Luar kotanya mana ya? Kalo misalkan Tadi Jogja Kalo Jogja aja ongkos PP nya sekitar 2 juta Lu PP ya bang ya? Jadi kereta pagi sampe sore udah pulang bang Gue bayarin nih Gak apa-apa 5 juta Awas lu over stay ya Iya Bang pergi aja bang Pulangnya gak usah jadi seti Disini terus Apa yang gue terima nyuruh pindah anjing Kan gak ada duit Bisa aja pergi doang bang Pulangnya gak Terus Ya tetep aja ongkos pulang harus dipikirin lah Bang gue gitu kan? Gue lagi susah banget nih bang Banyak pikiran apa Tapi gue candu malah gue lu Gue cuma punya budget 2 juta nih bang Aceh ya bang Iya Bener lah ya gimana? Sekarang lagi? Iya karena kan dia Eh kita gak tau ada follower lu Untuk menyelamatkan Apa bunuh diri apa Iya Itu lu penyelamat ya? Di depresi dia pengen ada lu Di depresi ini buat buat gue bang Iya Di lulus ke Aceh sekarang 2 juta Jadi itu traveloka apa? Tiket.com Ini bang Ini bang Ini bang Udah bang? Cepetin bang gitu Mau gue gakpe kalo ke Aceh Kan pulak balik paling ambil tiket 600 1 2 masih ketemu 800 Set Shooting Pulau udah Bisa Bisa jadi Bang sinematik bang ya Jadi dari belakang Mau lo anjing Ada drone nih bang ya Ada drone nya Ayo Drone aja berapa sekarang nyewanya Saya maunya ngamen pakai drone, mau jadi jauh, jadi abang nyanyi. Wah, ribet sih, ribet, ribet. Enggak, kebanyakan gue karena yang kayak misalkan ngucapin ulang tahun, itu... ...mereka pada ngebebasin aja ya, mau kayak gimana. Tapi, ada beberapa yang... Request. Request, ada kata-kata ini, gitu. Contoh. Contohnya apa ya? Kayak kemarin, kayak misalkan gue ngucapin ke... Gue nggak tahu nih orang ini siapa, cuma kata-katanya itu... Apa? Ayolah, Indonesia ini berbagai kota, jadi jangan cuma Jawa Barat aja, gitu. Tapi gue nggak tahu itu siapa yang diucapin. Hah? Kok Jawa Barat aja? Ya gitu, dia titip pesannya begitu. Posting? Iya, posting. Berapa itu? Adalah. 2 juta? Adalah. Di atas 1 juta apa di bawah? Di bawah. Uh, gede mah ya. 20 ribu? Enggak. Nggak kalau yang request-request model kayak begitu, Dul. Ada minimalnya, Dul. Minimalnya gimana? Kan udah tentuin sekarang nih, biar tau. Gope, Gope. Kalau request? Term of payment-nya gimana? Langsung. Ih, kalau lu cabut? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Kalau dipospor masalah? Hah? Udah di depan deh. Udah di post nih, tapi belum masalah. Maksudnya? Suaranya tiba-tiba nggak ada. Resek-resek. Tiba gue nggak puas, Bang. Ya tinggal gue ulang. Oh enggak. Kok udah di post? Setelah di transfer, gue kirim. Oh kirim dulu bener nggak nih videonya gitu? Ini oke nggak? Naik nggak nih? Gue bilang gitu. Jadi stand by depan ATM tuh, gini. Ini videonya. Oke nggak? Naik nggak? Rata-rata. Thanks, Bang. Oke, naikin gitu. Berarti lu bikin dulu, baru di transfer. Rata-rata di transfer dulu. Ada nggak, Bang? Jalan ulang nih, Bang? Ada nggak? Apa? Ada nggak yang suruh ulang? Revisi, revisi. Ada, ada. Lu kesel nggak? Enggak sih. Ulangnya apa ya? Apa-apa? Revisinya apa ya? Notenya apa? Kayak kemarin tuh, yang ulang apa ya? Salah penjemputan nama. Oh iya krusial. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Siapa ke siapa? Dari siapa ke siapa kemarin? Bukan dari siapa-siapa. Nggak, dulu nyebutnya siapa. Harusnya siapa. Lupa gue siapa itu. Namanya siapa, lupa gue. Jokits. Bukan Jokits. Janis. Anantam Tentu. Bener sih. Bener sih. Tapi ya begitu sih. Senang sih gue. Bang mau mere ya, Bang. Dipanggil pinggir pantai. Iya. Tapi sambil gue yang mau mere. 3 juta. 3 juta. Karena kan gue harus. Bawa beberapa temen yang bisa ngiringin juga. Ya kan. Coba tiket nutup nggak tuh? Bawa 2 orang tiket pesawat. Iya. Gue kenal mere. Iya. Kira cuma diancol. Iya kan kayak Aceh tadi. Oh enggak lah. Enggak bisa. Mau mere tuh gimana sih? Ambon ya? Mau mere. Kota Inde. Inde tuh Ambon. Iya bener. Iya. Eh Inde bukan Ambon. Timor. Bang. Pesawat lo delay. Angus ya. Kenapa selalu bebannya di gue. Kan gue cuma requestan lo. Gue cuma nyanyiin. Pas datang. Ujan. 5 hari gak berhenti. Iya bukan tugas gue. Buat ngeberhentiin hujan. Gila aja. Kan di nomer ya harus ada di pantainya. Kira-kira depresi loh follower lo. Cepet bang. Cepet nih bang. Mana gitu. Boleh boleh. 10 juta. Hujan-hujanan gak apa itu coy? Oh gak apa-apa itu gue. Gue juga mau iniin juga. Mas. Edukasi. Mau edukasi juga. Kalau zaman kita kecil. Zaman dulu. Kita. Dibilang. Hujan-hujanan. Tersakit. Kayaknya. Gue ngerasain gak kayak gitu sih. Kalau zaman anak-anak sekarang. Bedanya apa? Jadi. Enggak. Jadi. Setelah. Airnya lagi bahaya. Gak. Asem ya. Iya. Asem kan. Tapi. Setelah gue. Baca-baca. Banyak-baca. Terus banyak. Ngobrol sama orang. Kayaknya. Air hujan gak bikin sakit sih. Kamu lihat gue. Teori baru deh. Teori. Air hujan gak sakit. Kalau dalam waktu jangka tertentu kali. Iya maksudnya. Sekarang gini. Gue ke hujanan nih. Meeting di Citos. Kuyup. Sakit gak gue? Sakit. Iya itu berarti kurang lengkap. Karena. Iya. Karena lu. Pake baju yang basah. Terus meeting. ASE-ASEan. Iya itu gue sakit. Berarti dilengkapi. Hujan-hujan. Kalau setelah itu langsung mandi. Kalau setelah itu langsung mandi. Enggak. Itu kata-katanya. Tapi hujan-hujan gue. Empat jam loh bang. Iya. Kalau kamar mandi gak ada atap. Kehujanan juga. Iya. Gue lagi. Di Bali tuh kayak gitu banyak. Hujan bang. Duh kelamas nih. Hujan lagi. Hujan lagi. Hujan lagi. Apa urusan gue sih kayak gitu-gitu. Ya biarin aja ya. Ya ngapain lah yang urusin hujan. Ya berarti sakit dong bang gue. Iya. Ya urus aja. Iya. Cuma. Cuma sekarang yang gue terapin. Oh banyak tuh kemarin tuh. Iya juga tuh. Yang nge-DM gue masalah. Masalah sekolah anak kayaknya harus. Jangan dong bang. Gak boleh sampai SD aja dong. Tuh. Ya. Bener. Lo menyesal gak? Enggak. Tetep enggak. Ih bener. Tetep SD anak lo. Enggak. Sebenernya gue juga gak maksain lo harus berhenti di SD. Gue cuma bantu ngarahin. Ini loh. Kalau lo mau misalkan fokus di satu bidang. Lo harus fokus dari umur-umur sekian gitu loh. Karena gue juga. Gue ngomong kayak gitu bukan karena gue penemunya. Karena emang udah ada orang sebelumnya gitu. Tuh. Jadi kayak bisa. Gue yang nge-N kebanyakan gimana? Komplen kan? Iya komplen. Bang. Gue setuju banget. Cuma kalau bisa jangan sampai SD lah gitu. Itu jawab apa? Iya gitu. Iya enak aja. Kan balik lagi. Gue gak maksain lo harus berhenti. Cuma kalau misalkan lo mau jadi orang ini. Gue harus ngarahin lo seperti ini. Gue ngasih contoh. Ada lo misalkan di PB Jarum itu orang dari 8 tahun itu udah tinggal di MES gitu. Ya berapa tahun kan berarti SD? Iya gak? Tapi kan satu banding berapa juta yang dikasih ke tempatan. Ya makanya gue. Biasiswa begitu. Nah gue yang 10% nya. Gue bagian dari orang yang sedikitnya mungkin. Tapi ada kan? Nah usaha lo untuk memperkenalkan Shiro ke talent scouting apa? Iya dong harusnya lo ada juga. Kamu mendukung juga. Kalau emang maunya gitu lo harus mendukung juga. Lo sampai SD tapi papa maksimalkan, papa perkenalkan lo ke klub-klub bola apa gimana. Gitu. Apa? Iya gue kenalin lah ke SSB-SSB yang gue kenal. Dengan cara lo ikutin? Iya. Gue taruhan kalah sama Shiro tuh waktu pengen dunia anjing. Taruhan mana? Gimana itu? Kalah 20 ribu gue. Ini kamu Shiro. Kalah gue 20 ribu. Ayo ajakin sampe? Shiro? Gimana? Bah. Ayo Shiro Messi katanya. Yaudah. Jumlah juga dari dia? Iya gue terima. Lo tambahin gak? Tambahin lah transfer cepet juga. Bangsatnya lah gue. Eh tapi lo ngerti kan? Maksud gue bangsat bukan bangsatnya sesungguhnya kan? Maksudnya gitu. Jokowi dateng tapi tau nyamar. Ternyata bukan dia juga. Dibalik topengnya ada orang lain lagi. Kan anjing. Maksudnya begitu? Lu ngomong di mic. Enggak iyalah gue ngomong. Sebenernya gimane? Buuuu. Buuuu. Buuuu.